Ada yang ngomong, presiden dikilih tiga periode itu ada tiga percayaan. Satu, ingin menampahkan muka saya. Yang kedua, ingin mencari muka. Padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjeluskan. Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamanahkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Tiap demo minta Jokowi mundur. Jangan salahkan rakyat jika meminta Jokowi tiga periode. Ditulis oleh Caksud dari Siwar.com Kita pasti sudah maklum terhadap kelompok ahli demo 212 dan kelompok aliran sejenisnya. Itu HTI, FPI, dan bisa jadi PKS ikutan juga. Atau mungkin Demokrat? Mereka bagaikan serigala yang selalu jeli melihat ke setiap gerak-gerik pemerintah. Untuk mencari kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah. Tidak salah pun akan mereka pelesatkan jadi salah. Mereka selalu siap dengan aksi demonya. Yang ujungnya, selalu ada poster Jokowi mundur. Kurang ngejar bukan? Sudah ratusan tagar mereka sebar di Mesos. Sejak tagar ganti presiden yang gagal. Bahkan si Nenu berdoa dengan mengancam Tuhannya sendiri. Bayangkan, jika ini dilakukan oleh Kubu Jokowi, pasti akan didemo berjelet-jelet. Baik kita lihat aksi demo mereka sejak awal pemerintahan Jokowi berada kedua. Ada aksi demo tentang Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020. Atau biasa dikenal dengan Undang-Undang Omnibosolo. Atau Omnibosolo seperti biasa. Seperti biasa, gerombolan pengecau itu melihat ini sebagai peluang untuk mendiskreditkan Jokowi dan pemerintahannya. Lalu mereka berdemo dan lihat saja di sana ujung-ujungnya ada poster Jokowi mundur. Di sini juga kita lihat bahwa demo mereka tidak murni untuk memperjuangkan buruh. Karena apa? Ya jelas karena ujungnya mereka minta Jokowi mundur. Lalu ada lagi demo tentang Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Yang terang-terangan didemo dan ditolak pastilah oleh FPI, HTI dan gerombolan sejenisnya itu. Bahkan dalam demo 24 Juni 2020 ini, mereka terang-terangan meminta MPR memberhentikan Jokowi. Kurang ajar bukan? Sebelum aksinya itu, mereka juga melakukan demo aksi Undang-Undang KPK. Tapi tetap saja ujung-ujungnya minta Jokowi mundur. Yang terbaru mereka baru saja berdemo untuk mempermasalahkan Menteri Agama alias Gus Yakut yang diframing sebagai penista agama. Dan mereka sangat ngotot untuk mengahokkan Gus Yakut. Tentu saja demo ini juga ujung-ujungnya meminta Jokowi mundur. Kerombolan Provokator yang selalu minta Jokowi mundur ini memang gak ada matinya. Selalu eksis bila ada demo dan selalu mencari celah sekecil apapun untuk berdemo. Tapi memang luar biasa sabar pemerintahan Jokowi ini. Mungkin kalau zaman Orde Baru alias orang-orang seperti mereka yang suka demo dan buat Garu ini pasti sudah dilenyapkan dari bumi ini. Ya kesal juga ya melihat pola mereka yang suka demo dan ujungnya minta Jokowi mundur. Padahal kalau Jokowi mundur apakah kondisi akan lebih baik? Apapun kata mereka sudah terbukti hanya Jokowi yang paling berhasil membangun negeri ini. Lihat saja infrastruktur merata di semua daerah. Pembangunan di mana-mana. Kalau ada yang bilang rakyat tidak makan infrastruktur, ya memang benar. Infrastruktur memang bukan untuk dimakan. Tapi untuk meningkatkan mobilitas dan mendukung perekonomian rakyat. Bagaimana bisa ekonomi berkembang jika infrastruktur tidak memadai? Jalan misalkan, bila tidak ada akses jalan, bagaimana petani bisa menjual produknya? Jika jalan sudah ada, transportasi akan lancar. Maka diharapkan perekonomian akan berjalan dan berkembang. Sangat sederhana, tidak perlu sekolah tinggi luar negeri untuk memahami hal ini. Tetapi kalau Jokowi yang fokus membangun selalu saja diganggu oleh demo-demo dan tagar-tagar di mesos yang sangat provokatif, tidak produktif, bahkan cenderung meracuni orang-orang yang sangat rendah literasinya. Jarang membaca dan tidak mau mencari kebenaran. Maka sudah pasti, apa yang dikerjakan oleh Jokowi akan selalu dianggap sia-sia. Melihat hal ini bisa saja kita bayangkan. Apa yang terjadi dengan bangsa ini? Jika Jokowi mundur dan diganti oleh orang dari kubu pendemo itu, negara Indonesia pasti sudah akan mengalami kemunduran yang sangat parah. Lihat saja dalam skala kecil, Jakarta. Mengalami kemunduran, 5 tahun dipimpin oleh Gubernur Seiman. Apa yang terjadi? Kemunduran, tidak ada pembangunan yang signifikan, yang dapat dinikmati oleh warga Jakarta. Jadi begini saja, jangan salahkan kami pendukung Jokowi untuk meminta Jokowi tetap memimpin negeri ini. Satu periode lagi. Di periode ini, kami para pendukung Jokowi sangat mengharapkan bahwa kaum pembuat gaduh alias kadrun segera dimusunahkan dari NKRI. Jika mereka sudah musunah atau minimal sudah tidak bisa bersuara, baru kami dalam melepaskan Jokowi dan siap pendukung lainnya. Kenapa tidak? Mereka saja berani berdemo dan menuntut Jokowi mundur. Seharusnya kita juga berani minta Jokowi majo lagi dan memimpin negeri ini satu periode lagi. Casut hashtag NKRI harga mati. Bagaimana menurut Anda? Rahasia kabinet Jokowi yang belum diketahui orang ditulis oleh Adin dari Siwar.com Presiden Jokowi telah memasuki masa jabatan periode kedua. Oleh karena itu, Jokowi tidak bisa lagi maju sebagai capres di pemilu tahun 2024 mendatang. Kepuasan publik atas kinerja pemerintahan Jokowi menjelang akhir masa baktinya semakin baik. Masyarakat cenderung puas dengan kinerja Jokowi selama ini. Masyarakat tentu mengetahui bagaimana kinerja Jokowi dan pemerintahannya dalam menjaga Indonesia tetap kuat di masa pandemi ini. Pemerintah Indonesia relatif sukses untuk mengendalikan penyebaran virus corona. Ketika negara tetangga oleng, kelimpungan menghadapi kuatnya penyebaran COVID-19, Indonesia relatif lebih tenang. Malaysia dan Singapura sebagai negara jiran merasa heran dengan Indonesia karena kesuksesan Indonesia menangani penyebaran COVID-19. Sedangkan Malaysia dan Singapura terus berjibaku dengan virus menyebalkan tersebut. Kabinet Jokowi terus bekerja keras di bidangnya masing-masing walaupun di masa pandemi yang serba sulit. Hasilnya, berbagai sektor mengalami kemajuan yang layak disyukuri. Ternyata ada beberapa rahasia yang tidak diketahui oleh publik di internal Kabinet Jokowi. Kabinet periode pertama pemerintahan Jokowi dikenal dengan sebutan Kabinet Indonesia Kerja atau KIK. Sedangkan periode kedua dikenal dengan sebutan Kabinet Indonesia Maju atau KIM. Menurut Pramono Anung, sebagai Menteri Sekretaris Kabinet atau MENSESKAP, Kabinet Jokowi tidak pernah ada konflik. Jika ada konflik, akan berbahaya bagi kualitas kerja para menteri anggota Kabinet Indonesia Maju. Kabinet bekerja sangat kompak dan tidak pernah ada gesekan. Semua bisa diselesaikan dengan baik. Presiden Jokowi, walaupun secara fisik kecil, kerempeng, tapi Jokowi dikenal sebagai sosok yang enerjik dan tidak pernah berhenti bekerja. Jokowi memang berkinan meninggalkan warisan sebanyak-banyaknya yang berguna untuk bangsa Indonesia. Kemudian, Pramono juga buka-bukaan terkait dengan rapat terbatas atau sedang Kabinet yang selama ini kerap dilakukan oleh Presiden Jokowi beserta para menteri di kabinetnya. Dia mengungkapkan lewat ratas itulah, keputusan untuk negara diputuskan oleh Jokowi dengan tetap berpegang pada undang-undang. Di tempat itulah Presiden akan memutuskan, misalnya yang berkaitan dengan masalah bangsa.